Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu Mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pembahasan aktivitas kelompok halaman 74 IPS kelas 7 semester 1 Setelah kamu memahami sebaran fauna yang ada di Indonesia, coba identifikasi jenis fauna yang dapat kamu temukan di daerah sekitarmu Ini tabelnya jenis fauna dan asal kelompok fauna tersebut Untuk tabel berikut ini, silakan teman-teman salin sebagai berikut Yang pertama yaitu Gajah, macan, tapir, badak, bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, dan bekantan Asal kelompoknya yaitu Fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis Yang kedua, jenis faunanya yaitu burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, dan kutilang Asal kelompok faunanya yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis Yang ketiga, babi rusa, anua, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet, sabah, beruang, tesius, sapi, banteng Kelompok faunanya Fauna Indonesia bagian tengah atau wilayah fauna kepulauan Weles Yang keempat, hewannya yaitu biawak, komodo, buaya, dan ular Kelompok faunanya yaitu bagian tengah atau wilayah fauna kepulauan Weles Yang kelima yaitu malio, burung dewata, mandar, raja udang, bang, rangkong, kakak tua, nuri Fauna Indonesia bagian tengah atau wilayah fauna kepulauan Weles Yang keenam yaitu kangguru, beruang, walabi, lenda irian, kuskus, pemanjat, bekantat, berkantung, kangguru, pohon, dan kelelawar Fauna Indonesia bagian timur atau tipe australik Begitu juga yang nomor tujuh, burung cendrawasi, nuri, raja, udang, kasuari, namudur Kelompok faunanya Indonesia bagian timur atau tipe australik Silahkan teman-teman salin tabel ini untuk tabel satu jenis fauna dan asal kelompok faunanya Kita masuk ke tabel dua yaitu Berdasarkan jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggalmu Tentukanlah fauna yang termasuk dilindungi Ini adalah fauna sesuai dengan tempat tinggal teman masing-masing Sebagai contoh disini bisa teman-teman lihat Jenis fauna yang dilindungi yaitu Gajah, macan, tapir, badak, bercula satu, harimau, babirusa, teranggiling Yang kedua yaitu anoah, beruang, dan kos-kos Yang ketiga yaitu komodo, orang letan, dan bekantan Yang keempat yaitu burung maleo atau gosong dan burung madu Yang kelima yaitu burung cendrawasi, burung kasuari, jalak, dan berak Yang keenam burung darah mahkota, burung darah laut, burung julang, enggang, dan rangkong Dan yang ketujuh semua jenis burung alap-alap atau elang Inilah untuk jawaban tabel kedua Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke tabel berikutnya Atau jawaban yang nomor tiga Bagaimana sikapmu terhadap masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi Kemukakanlah alasanmu Ini bisa teman-teman buat sendiri jawabannya sesuai alasan teman masing-masing Atau bisa juga teman-teman lihat disini Bisa teman-teman lihat tabelnya disini Silahkan teman-teman isi jenis faunanya Asal kelompok faunanya Dan alasan teman-teman melihat masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi Oke teman-teman Ini saja untuk pembahasan aktivitas kelompok halaman 74 IPS kelas 7 Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini